Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya dalam hidup ini tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, saya tidak tahu mau berjalan kemana. Makanya dalam mata kuliah ini saya sangat bersukur, bisa diampu oleh dosen seperti Pak Gandon dengan tema umumnya tentang meraih mimpi. Menurut saya, kuliah ini sangat menarik sekali karena kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dengan permainan-permainan yang dilakukan. Tetapi di balik permainan itu, di balik rame-ramenya, asik-asiknya, di balik itu semua ada manfaat yang sangat besar bagi diri saya, pengaruh yang sangat besar. Jadi saya lebih semangat lagi untuk meraih mimpi dan saya bisa melakukan usaha-usaha itu untuk menggapai mimpi saya. Tentang hal yang paling menarik dari mata kuliah ini ialah menurut saya tentang dinamika, dinamika yang dibawakan oleh dosen. Kemudian yang juga dipercayakan oleh mahasiswa untuk memimpin dinamika, dinamika yang diadakan bersama. Nah, dari dinamika-dinamika itu, pelajaran, belajar dari pengalaman itu sangat langsung diresapi, dari pengalaman hidup. Sedangkan mengenai pengalaman yang saya dapatkan, yang berhargalah, yang saya dapatkan dalam mata kuliah ini ialah mendengar pengalaman-pengalaman dari teman-teman sekelas. Di mana ada beberapa pengalaman dari teman-teman sekelas itu yang sangat menyentuh, bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Pengalaman berharga mereka. Di sini saya ingin menggarisbawahi tentang indahnya, saling memperkaya dari pengalaman orang lain. Pengalaman yang paling berharga dalam perkeriahan ini itu waktu ada namanya perisai mimpi. Jadi di situ saya suruh menuliskan perisai diri. Perisai diri. Di situ saya suruh menuliskan apa saja kelebihan yang saya punya. Terus kelebihan dalam sosial, kelebihan dalam diri saya sendiri, kelebihan fisik, kelebihan emosi. Jadi saya itu punya apa saja kelebihan dalam diri saya. Dan nanti kelebihan itu semua digunakan oleh saya untuk melawan semua tantangan-tantangan yang ada supaya saya bisa melenipi saya. Itu sih pengalaman yang paling berharga karena terkadang kita itu sulit untuk melihat apa saja kelebihan yang ada dalam diri kita. Kita lebih berfokus pada kekurangan. Tapi di mata kuliah ini saya menjadi bisa melihat kelebihan dalam diri saya.